Saya mencatat ada 10 masalah, ada 10 warisan yang kami akan terima dari rezim ini Mau tidak mau itu harus kita terima Ini jangan disamakan 10 firman Allah menghadapi Fir'aun Jadi kalau Nabi Musa dulu menerima 10 firman Allah menghadapi Fir'aun Tapi ini kita menerima kira-kira 10 warisan yang siapapun presidennya akan menghadapi ini Nah saya mohon dibantu untuk diingatkan kepada semua Pertama adalah wahai penguasa kau sudah membuat utang meroket Kalau Bung Karno dulu membuat, Pak Harto dulu membuat utang itu hanya 0,047 triliun per hari Pak Harto, Pak SBY 0,37 triliun per hari Pak Jokowi itu 1,7 triliun per hari Kalau ditambah dengan BUMN 3 triliun per hari Jadi kalau ada yang menyatakan negara ini makin bagus Tiap hari kita ditambah utang 3 triliun per hari Itulah yang ditinggal, yang akan diterima oleh presiden siapapun nanti Dan perkiraan saya, utang kita ditambah BUMN kira-kira akan sampai 2024 Mungkin sekitar 16 sampai 17 ribu triliun Itulah utang Yang kedua adalah Rezim ini telah memindahkan kekuasaan dari rakyat kepada oligark Itu yang sangat prinsip Rakyat tidak lagi bisa sebagai penguasa Karena semua bisa dibayar dan dipecah belah Jadi tadi utang, yang kedua penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki Dan ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme Tidak tanggung-tanggung kalau Pak Harto 30 tahun baru berani memunculkan anaknya sebagai calon menteri Kalau ini hanya 3 tahun sudah muncul anak dan menantu Hebat! Jadi memang kolusi, kolusi, dan nepotisme maju dengan pesat Yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak Itu kita akan terima sebagai warisan yang sangat berat Tidak mangkrak dan tidak layak Itu akan banyak sekali terjadi Bandara, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain Akan kita terima Dan kita akan menyicil utang tersebut Kita sudah merasakan Dengan kereta api cepat Maka harga tiket kereta semua naik Dan itu juga akan terjadi di tempat-tempat lain Nanti akan naik semua karena beban utang yang sangat besar Ya, beban, apa namanya Beban daripada infrastruktur yang mangkrak itu Karena setiap mangkrak maka dibebankan ke yang lain Yang kelima adalah Hancurnya kohesifitas sosial Tadi yang dipecah belah selalu adalah umat Islam Dan itu sedang dihancurkan Siapapun yang tidak menjilat penguasa Maka dicap radikal, kadrun, teroris Itulah cap yang diberikan kepada orang-orang bukan penjilat Mungkin saja nanti yang rombongan tadi yang datang Dari Sumatera, dari Jakarta ke sini Yang menemani Pak Gatot Ini istilah saya rombongan manusia-manusia bernyali Datang ke Sumatera Barat Mungkin saja pulang bahwa inilah rombongan manusia kadrun Itu pasti diberikan oleh mereka Tapi tidak apa-apa Kita terima saja gelar-gelar itu Tapi saya menyatakan Rombongan Pak Gatot yang dikomandani Pak Pati Arhamsa Adalah rombongan manusia-manusia bernyali Untuk ketemu orang-orang yang mendirikan NKR ini Di Sumatera Barat Yang keenam adalah Ketidakadilan Ketidakadilan ini sangat nyata dihadapi oleh kami Tadi Pak GN menyebutkan Endam tiga narapidana Yaitulah korban ketidakadilan Tapi bangga sebagai narapidana Sagandarai Nolan, Anton Permana Dan siapa namanya Jumhur Hidayat Itu tegak menghadapi Dan itulah kita Pahami betul Hari dan jam yang sama mereka dicokok Untuk dibawa Masuk ke penjara Tapi insya Allah Suatu saat Orang ini akan tampil Sebagai penyelamat NKR Ketujuh adalah kemiskinan Kita miskin betul di mana-mana Nah Angka kemiskinan naik Tapi utang Bertambah Terus uang itu kemana? Kemana uang 7.700 triliun Tambah BUMN Sekarang sekitar 13-14 ribu triliun Uang itu kemana? Masuk kantong kah? Nah Yang ke-9 adalah ketimpangan sosial Yang tadi diceritakan Sangat timpang sekarang Orang kaya makin kaya Orang miskin makin miskin Dan datanya tidak bisa dibantah Saya pikir yang mengikuti Twitter saya Pasti paham terus Karena saya selalu keluar dengan angka Angka-angka Yang ke-9 adalah penjualan sumber daya alam Maka saya katakan Negara ini hanya bisa diselamatkan Kalau tergantian Pegantian rezim Dari mental kacung Kepada orang-orang yang bernyari Itu saya pikir Yang kita harus tanamkan Selain kebersamaan Saatnya mental kacung Menyerahkan Kekuasaan ini Untuk menyelamatkan negeri ini Kepada manusia-manusia bernyari Yang berhasil Yang Apa namanya Yang punya semangat Dan tidak takut Menghadapi Para cukong-cukong kekuasaan Yang membungkus diri Sebagai Mentor Para politik